Badan Reserse Kriminal Polri menyita sejumlah aset milik Doni Salmanan, tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan investasi ilegal berkedok aplikasi. Doni diketahui memiliki aset berupa rumah dan kendaraan mewah di sebuah kawasan hunian elit di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Direkturat Tindak Pidana Siber Bares Krim Polri menyita sejumlah aset milik Doni Salmanan. Sejumlah kendaraan mewah berupa mobil dan sepeda motor milik Doni Salmanan di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, diangkut polisi menggunakan tiga truk towing pada minggu petang. Selain kendaraan, polisi juga menyita rumah Doni di sebuah kawasan hunian elit. Penyitaan ini dilakukan usai penyedik melacak aliran dana terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan Doni Salmanan. Sementara itu, dua unit mobil mewah dan tujuh unit motor gede dari berbagai merek milik Doni Salmanan yang disita dibawa ke area parkir barang bukti di gedung Bares Krim Polri. Kendaraan yang dijadikan barang bukti hasil kejahatan ini kemudian disegel dan diberi garis polisi. Sebelumnya, Doni Salmanan telah ditetapkan polisi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan investasi ilegal bergedok aplikasi. Polisi menjerat Doni menggunakan pasal belapis mulai dari penipuan hingga pencucian uang. Pria yang kerap dijuluki sebagai Sultan Bandung ini terancam kurungan maksimal 20 tahun. Selain Doni, penyidik juga dijadwalkan meminta keterangan istri dan manajer dari Doni Salmanan.